produk-produk yang kita posting semuanya itu berapa terus apa namanya linknya permalingnya apa aja itu kita bisa klik dengan sekali ini pak jadi klik depo orangnya klik depo.com slash link produk.php itu ada semua link yang yang diposting diposting di klik depo.com semua portal pengisitalis tadi tadi ada makmur tuh bisa cek berapa jumlahnya klik depo.com slash link produk.php link produk link di tulisnya link 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 nah itu di copy semua ke notepad jumlahnya berapa kelihatan kontrol A kontrol C ke notepad semua semua portal di klik depo yang posting itu segitu banyaknya itu dokter ah itu PHP eh kontrol aja di klik di ini di sembarang tempat di dalam kontrol A terus kontrol C dikontrol V di notepad dan jumlahnya terakhir dokter masing-masing akhir itu jumlah kontrol A kontrol A tidak ada berapa lain berapa itu kontrol A 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 kontrol 0 sekarang jumlah postingan 700-700 an makanya saya bisa langsung scrolling O700 berarti email saya gunakan sehari kelar password WSP tapi tipik terang juga tahu kan pak kita cuma nunjukin nunjukin apa username aja dia bisa membuka kalau kita ganti itu orang-orang tertentu aja contohnya Pak Butra tahu tapi kalau kalau WSP kalau bisa karena ada yang megang banyak kalau WSP mandiri gitu ya mana gitu jadi sebenarnya banyak yang setul-setul ada di dalam portal itu sama sama WSP cuman di portal dimunculin di WSP nggak dimunculin ceritanya gitu doang dan itu bisa dimanfaatkan makanya kalau mau sapi cepat pakai api bisa tapi kan ibu nanti gak ini enggak 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 bisa kunjungan pada kunjungan itu yang penting kan dengan kita gc-manual itu kan pasti punya muncul asa ada nol jadi jadi empat biasanya kalau empat ngga empat tiga kalau udah terindex bersempat kalau kita kunjungi apa-apa nih cuma kita klik link terus copy ke gc-nya langsung ya masih nambah kalau tidak kalau dia sudah terindex itu bisa tiga tapi misalnya kita berkali-kali buka juga bisa bisa maksudnya nggak usah kita buka kita nggak usah kita buka umannya terus kita kita GSC kita diem kita refresh aja nggak kita buka manual satu-satu itu dia nambah mengetahunya kamu dari situ kan kalau refresh kalau dia berubah itu kalau kita masuk ke dalam produknya Hai kalau produknya cuman nambah view di ini doang jadi maksudnya kalau nggak pakai ke GSC di di link sekaligus itu cuman terindex doang tapi nggak ada view gitu bukan bu bukan begitu kalau kita GSC itu kan satu-satu robot itu kalau satu-satu dia pertama ngecek dulu ngecek kan berarti apa dia datang ke website kita satu dikit amat ini kata dia begitu ngecek satu kan tapi ngecek satu kan ngecek kan nah dia ke lagi makanya muncul lebih dari satu kan dua kali agak tiga kali ada di situ Nah kalau kita langsung tanggung itu saat langsung mas kaya 200 tuh sekaligus satu email satu email api itu 200 saya saya tanam disitu yang saya tanam ke GSC nya punya gede pokok itu enam enam kali dari juga kan dua dua ratus kali enam 1200 satu postingan saat yang sekarang ada itu saya pakai api semuanya udah kelar masih sisa Hai tapi enggak bagus buat awal-awal gitu loh itu untuk bantu untuk kita nanti udah postingan puluhan ribu member dibuka nih kita kasih brosur ke orang-orang punya gawean atau ke orang-orang sekolahan nah ini apa-apa namanya mau kalau mau belajar interpaketing nih saya kasih ini dapat postingan gratis 10 atau 20-20 nah on username udah banyak loh nah itu bisa pakai bantuan itu karena nggak cepet nah semuanya langsung di indeks sama Google gitu dan kalau itu mau nembak keyboard melalui tak yang pada pendek nih dua kata pakai tak nanti saya optimasi dari dalam Hai sayang diri yang satu-satu unitak taknya sesuai tak ini bagus nih dua dua kata dikala terindeks pakai pakai sudah terindeks dengan cara tadi masuk ke Google klik ditempat.com slash taris slash enter itu yang berterindeks terindeks dimasukin ke dalam tadi apa namanya kiotak tadi yang di apa namanya kalau login tuh kalau udah terindeks gimana tadi klik ininya pencari tak-tak yang terindeks itu untuk mempercepat pengindekan dengan cara kronjok tadi jadi kalau kita masukkan ke dalam ini itu kan kronjok dia akan memunculkan postingan postingan kita kita tadi nah itu akan mempercepatkan udah-udah tercrolling dia datang kedua Oh ada yang baru nih masuk kolom dia diambil makanya kadang diambilnya enggak enggak penuh ada ini tentang ini emos lagi yaitu dari saat itu ambil dari tak ya karena dia masuk yang baru betul berarti itu tuh nggak bisa ditaruh di deskripsi yang harus kita kita karena memang fungsinya bagi mempercepat doang untuk mempercepat pengindekan dan pengelompokan dan kerjanya dibelakang layar kalau sundul-sundul itu apa? sundul itu ini jadi kalau sekali saya tuh dia langsung bapak sundul nih ini bapak cek video.com punya bapak apa yang sama satu? di atas saya tahu cek waktu mau disundul tulisannya Anda sudah sundul terus siapa yang ngeklik padahal saya baru kompon pertama kali mungkin ini bukan setiap produk ada waktunya tiga jam sekali disundul sama dia enggak maksudnya setelah kita sundul nih kita harus pindah produk yang lain enggak saya baru ke posting tiba-tiba pas mau waktu itu habis posting nggak bisa sundul dia masih di atas kok? berarti ibu punya kesaktian tapi kalau habis di posting itu ada waktu tiga jam oh gitu tiga jam berarti bohong dikit tadi Pak? enggak memang gitu kalau enggak udah di posting berarti dia muncul di atas karena posting-posting yang beraget yang mana ya oh abis pos nih dia langsung di atas sendiri nah nanti kalau udah nundul lagi dulu dia turun nundul lagi turun makanya di DU itu sundul-sundulan sudul-sundul ini kan saya udah duplikat duplikat 10 misalnya, nomor 1 kan udah saya ganti tuh yang pertama kali Masternya udah diubah-ubah udah? iya Master nggak ubah nah udah saya ganti judul, deskripsi dan lain-lain udah saya save nah terus saya melihat tag keywordnya tag keywordnya masih dengan judul yang pertama tag keyword itu enggak begitu penting Bu yang penting masih sejenis jadi enggak masalah jadi enggak perlu saya ganti ya? ya kalau mau diganti ya enggak apa-apa cuma sebenarnya enggak begitu masalah karena tag itu jarak sekarang enggak, jangan dipakai karena orang pencarian google sekarang kalau pakai tag itu sedikit pengaruhnya nanti pengaruhnya nanti cuma kalau di kontrol U kontrol U kita lihat metatek ada oh sama semua enggak masalah sama metatek karena produknya sama jadi dia kayak ngambil dari judul ya tagnya kan? iya, tag yang pakai kronjok apa tag yang di metatek yang dibawa postingan? bukan bukan yang di samping di samping itu kronjok namanya kronjok kronjok ini kronjok ini kalau mau cepat terindex pakai yang sudah sudah terindex terindex di pencarian yang tadi klik depo.com selesai cari enter di pencarian google yang sudah menulis itu tag tag yang sudah terindex tag, nah dia masukin ke sini klik, dia masukin, koma masukin koma gitu jadi ini kan masih kayak yang judulnya ya pak? iya, kalau judul defaultnya gitu jadi buat bantu ya pak ya? buat bantu pengindekan kalau kita malas mengindek itu cara tapi sebenarnya kalau kita ubah juga gak apa-apa gak? iya, masalah cuma bagusnya memang yang pendek-pendek karena empat kata pasti ganti nah jadi lucu dan di deker terbaik ruangan bagusnya kalau mau bagus lagi dikelompokin per wilayah oh kita mau ini wilayah Cilodong udah, saya tak Cilodong Asitak ini apa namanya Submedeya nanti saya kan mesti gereja tuh nah nanti saya GSD manual buat naikin ini nah nanti aku ini udah Submajaya udah masuk nih udah udah diindek nah tinggal semua postingan kasih Submajaya dia masuk ke situ akan jemput rindik juga paham gak? paham gak? iya, selamat aku kan belum diindeks postingan nanti gue udah diubah semua ini ya deskripsinya makanya diubah satu dua 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 diindeks harus sekalian itu indeksnya ya dari mana lupa nanti udah terlanjur diindeks iya iya dong iya jadi kerjanya makanya 10 aja dulu berarti dengan teknik yang nanti saya ada hari ini harapnya seratus itu lima hari kelar bu serius satu wilayah berapa satu wilayah berapa satu wilayah 63 kata kunci dua aja kurang kalau semua wilayah ya betul kan? makanya kalau habis, kalau besok habis tinggal BASA ya, pak waktu habis, username apa? bukan bukan, pengennya 10 aja gitu per jasa gitu, terus jasa yang berikut kan ada 10-10 dan 100 tuh pas pak apa nya? kan ada 10 jasa, iya setelah ibu, itu lebih bagus, nih karena kenapa lebih bagus? karena akan berpaham disini, ibu kalau buka, klik depok coba, buka salah satu ibu klik depok setiap jasa 10 aja gitu karena itu pengaruhnya di mana? di bawah artikel kita, ada tuh yang di diambil sedikit, diambil sedikit, diambil sedikit kalau beda-beda, itu semakin unik klik depok.com ibu, buka salah satu, salah satu aja kalau persepuluh, nanti yang akan membedakan disini, klik salah satu, dibuka ini kalau udah tuh, pak lima ini, hmm ayo, nah ini pengaruh sih, ini ini, ini, ini ini, bagus, karena apa? karena beda-beda ini kan, memang beda-beda kan pak? ya kan, ini kan tergantung, kalau langsung seratus, satu item, dia kan ini kamu bisa, yang punya dia sendiri lagi ya? iya baguslah disini, karena pak, dia beda-beda dan gak yang sama, karena itu bisa hitung dengan satu page, gitu gitu loh kalau yang inospeksi sekaligus 200, singkatnya ada pak? singkatnya? singkatnya yang pertama adalah bikin email API email API namanya email API kita daftar di API email API API itu kepanjangan pak konsum caranya buka di berpanjang kok ya? kalau sudah dapat email email abis dapat email dapet jason key jason key jason key namanya ini harus di-download nih ter-download di-download kan? iya adalah bentuk file jason namanya jason file ini email ini panjang nih namanya apa? gledek apa? setelah namanya email kan? nanti add google console service nanti kita masukkan email ini email ini masukkan ke GSC GSC yang bisa masukkan siapa? kalau punya WSP kamu masukkan ke sendiri WSP nah ini kan admin super admin karena ini masalah owner karena ini harus di-setting owner email ini nanti jason key ini harus di-setting owner kan ada setting full setting owner sama setting admin nah itu harus di-setting pemilik kalau gak pemilik gagal pasti nah ini nanti udah dimasukin udah dimasukin GSC kan? Google search console baru jason key nanti ini dipakai buat aplikasi yang gratisan maupun yang bayar ada gitu loh gitu loh itu tolong nanti gampang di tutorial ada ada mau pakai yang add-on pakai chrome ada mau pakai yang add-on punya mozilla ada mau pakai software yang langsung apa namanya dalam bentuk software tanpa di-install ada gitu itu tergantung ininya kemauan kita mau yang pakai luar negeri ada add-onnya kita bayar ada gratisnya 10 10 per hari kalau yang add-on luar negeri kalau dalam negeri dia dikasih 10 ini dah 10 kali submit jadi bisa 200 kali kalau sekali sampai 200 total tapi teman 20 eh 10 submit itu doang kalau munculin add-on tadi pakai plugin nanti gimana kita cari pak disitu ada di tutorialnya ada kita sudah sebutin semua dengan bapak baca bapak ikutin tutorialnya pasti bisa nah mau saturnya sekarang pasti waktunya kurang karena panjang nah kalau mau cepat pakai tutorial terakhir cara baru nah dia tuh cepat tuh yang penting kita daftar kalau login di mail sebentar pak api itu sebenarnya lebih kemana ya api itu kepanjangan pak ada dua application apa ya ah ya tuh kron kron job kron job kron job kron job mau dibawa aja papan tulisnya pak hahaha papan tulis di bawah di parang buah nanti hahaha masih ya pak suan ntar bisa dibantu hahaha jadi tutorialnya ada nanti kalau udah mentok bisa baru ya saya jadi itu buat WSP kita ya kalau yang portalnya sama pak Ali iya kalau portal kan masih tanggung jawab saya oh iya iya sama pak ID tuh ya berarti pak Ali ini robotnya klik depok hahaha hahaha bukan robot pak saya udah seminggu nih gak pegang WSP jadi pak 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 iya google kan robotnya itu sebutan saya pak sebabnya sekali langsung dua rancu memang kalau terlalu banyak nanti servernya jebol pak kalau gak kuat makanya kan pak Pak Tony kan pernah gara-gara pada pakai aplikasi jebol kalau pernah ngomong gitu ya itu ganya saya posting itu langsung orang pernah coba WSP nya dipakai semua pakai tuh ini semua kalau 200-200 kali itu akan kelihatan pak kalau bapak kasih ini berapa yang online pas kita submit itu datang tuh robot sekitar antara 9-10 robot datang kenapa karena kan gitu yang online berapa yang datang berapa yang datang sampai yang online banyak yang online petawan robotnya gitu yang online tuh 12 yang datang cuma 1 ini yang access dari Gorontalo dari Depok kan kelihatan situ itu gak kelihatan tau panjang yang online di apa namanya dengan siapa kan udah saya pasang apa namanya add-on kan tuh yang berapa yang online itu sampai 11 ada 22 itu menunjukkan itu robot yang rolling kalau YouTube itu kalau kita klik sendiri itu kan kena band ya dari YouTube ya kalau bapak tapi kalau posting ini malah kudu terus menerus gitu kalau bapak kalau bapak terabsent kalau tidak terabsent gak masalah iya kalau bapak-bapak partner advertising YouTube ya pasti masalah karena IP yang detail oh gitu iya kalau enggak ya enggak lah itu kan hubungan sama duit memanipulasi klik memanipulasi iya 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 asal pernah saya yang ke YouTube depan dari 2012 2014 2015 itu wampang saya ini mau bikin akun YouTube yang termonetisasi satu kali sehari 345 bisa iya mau tinggal nyuting aja semut semut tapi yang datang sudah syuting upload yang tiga menit tuh video ada tiga video yang beda-beda kasih nama langsung kita monetize sekarang juga langsung hijau keluar iklannya apakah yang gampang iya iya keluar iklannya makanya gampang upload film iya iya wah gampang hari ini abis itu 2019 2020 24 abis abis banyak kebijakan iya kebijakannya ada ini makanya kalau orang mbak bule itu semuanya gampang yang menjadi sama kita portal kita nanti kalau udah buka silahkan daftar biar apa biar banyak yang posting biar rame rame dulu baru setelah rame terlalu banyak nah dia gitu tuh sama kayak portal-portal in the trading apa semuanya kan dibuat bikin mudah justru dipostingin biar apa biar nanti oh ada yang nelfon nih oh berarti di sini bekerja kuatannya berapa 25 pas 10 dan ini mau pesen lagi beli kuatannya nah baru sama kayak Facebook dulu mah daftar gampang iya serius tiktok gak bawa orang kasih duit nah ini mau daftar sampai di pulang apa ini di larang-larang ini karena sih orang depok daftar ke Jakarta diberikan aja daftar kalau diposting kalau gak daftar gak diposting itu baru di orientasi profitnya bagus itu kok itu yang penting ini dulu Pak diisi dulu kan pasti semakin cepat semakin kita duluan kita yang mempunyai posisi karena kedepannya semakin berat saya ingat dan aku enak